Oke, balik lagi masih bareng gue, IFTM, disini hari ini kita akan membuat video reaction Gue akan reaction seseorang, instagram seseorang, yaitu dimana kalau orang-orangnya menyebut Zaman sekarang menyebut orang ini tuh bocil gitu Bocil tuh apa sih? Anak-anak gitu Tapi, menurut gue, bagi gue, konten yang dia buat, konten yang dia berikan di instagramnya ini Adalah, jauh dari kata bocil gitu Bahkan, ada sebagian orang yang sampai menyebutnya Lord gitu Lord Gue juga bingung, kenapa disebutnya Tapi, bagi gue pribadi, konten dia itu sangat gimana ya? Bukan dibilang sangat bagus, sangat masuk akal gitu, bagi gue Dan orangnya adalah Fahri Skrup Lo tau kan? Fahri Skrup di twitter, di instagram, di facebook Bahkan sampai ada akun-akun sheet posting yang memposting ulang, men-screen cap quote atau postingannya gitu Kayak akun-akun yang temanya ambiar, temanya galau gitu Temanya tentang patah hati itu banyak yang mengutip, bahkan meripos atau mempost ulang gitu Dari instagram si Fahri Skrup ini gitu Oke, yang buat penasaran bagaimana video reactionnya, langsung cek aja videonya Ya, kita sudah masuk ke instagramnya Fahri Skrup Real Kenapa dipake real gitu? Karena banyak akun-akun fake gitu Bahkan gue sendiri, entah ini akun yang realnya ataupun enggak, tapi Bagi gue yang paling masuk akal sih yang ini gitu maksudnya Sekarang kita react instagramnya deh Fahri Skrup Real Udah ada open endorse-nya juga nih Pemadam Keresahan Ada youtubenya juga bro Kita pilih dulu ya postingannya yang mana gitu Dari bawah deh, dari bawah ya Dari bawah Oh, coba sedikit sih Gue juga enggak tau ini anak umurnya berapa gitu Dan tinggalnya di mana Background anak ini tuh gue enggak tau gitu Coba ini Keras harapku memintamu kembali Namun takdir tak lagi peduli Jadi, gimana ya Kata-katanya itu Enggak maksud gue Dengan Anak seumuran dia gitu Gue enggak tau dia mempunyai kata-kata ini Atau mendapatkan inspirasi untuk membuat kata-kata ini itu dari mana gitu Dari pengalaman atau dari apa Buat yang kenal orangnya Atau buat yang dekat dengan orangnya Gue pengen tau sebenernya dia Dia ini tuh umur berapa gitu Oke, next Cari lagi cari Yang mana ya Ler Kayaknya gue nemu video yang Bagus tadi Bau apa ya Kok enggak ada ya Ini nih Terima kasih telah menonton! kau tak lagi peduli cari lagi lanjut lagi ini apa nih yang lagi sedikit itu aku baru saja diputusin ya lor terkadang jadi manis dia selalu palsu tak semanis terpikir pisang nanaci dan manisnya wah iklan kira beneran patah hati tak bisa dipungkiri ikrar suci tinggal menghitung hari tetapi kamu memutuskan untuk mengakhiri huru lord lord memang selalu benar mpb dulu seluruh begitu doang anjir cari lagi video youtube nya nih hujan masih lah air dan kamu masih milik orang lain anjir gak tuh yang gue bingung itu dia dapet ide untuk buat video atau buat konten-konten kayak gini tuh dari mana gitu ini apa nih kenapa air mata dan keringat rasanya asin karena gak ada perjuangan yang rasanya manis jika aku harus memilih pelangi atau matahari maka aku akan memilih matahari karena yang datang sesaat kalah dengan yang datang setiap saat betul 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 oh respect kalau kamu pilih yang kaya aku mundur kalau kamu pilih yang ganteng aku mundur kalau kamu pilih yang jelek aku juga mundur karena yang aku mau bukan kamu bukan kamu setelah menanti ribuan hari namun kau memilih temanku sendiri dan akhirnya aku menyadari bahwa mencintaimu adalah langkah terindah dari penghancuran diri lho emang beda Lord Lord selalu terdepan dia apa nih nanti aku ngambok nih aku gak kemana-mana kok pahri janti pahri pahri oke mungkin segitu aja dulu video reaction kali ini mungkin next video kita bikin reaction video youtube nya terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa bahagia sub indo by broth3rmax